Liga Kasa 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 Buat ada game Sepertinya itu PT Liga Kadang-kadang PSSS juga Tidak merasa perlu Untuk diatur oleh pemerintah Padahal pemerintah juga merasa Punya kewajiban untuk Mengatur Melindungi pemain Melindungi staff, melindungi masyarakat Penonton juga, jangan sampai penonton tertipu Pak Jamal, perlu ada aturan untuk Menertipkan ini Pak? Begini, kalau aturan Di sepak bola itu sudah ada aturannya Namanya aturannya itu Dengan induk organisasinya namanya FIFA Namanya statuta FIFA Kalau sepak bola itu harus taat itu Saya lebih setuju tidak mengatur Karena nanti kalau ini ditangkap Loh kok diatur, berarti intervensi negara FIFA tidak mau Saya setuju kalau negara ini membina Membina Karena kamu Betul yang namanya sepak bola itu Berinduksi kepada FIFA Tapi kamu kan ada di NKRI Wilayah kamu bermain itu Itu NKRI Kamu sebagai rakyat NKRI Pemerintah punya hak Untuk membina Gitu loh Ini saya lebih setuju Binaan yang baru ini Seperti yang dikatakan Pak Manor Roman Dulunya mungkin mereka menikmati Niat baiknya yang dibuat oleh Bobby Tahu-tahu sekarang turun jeret Ini seperti anak kecil Menyusui Sudah waktunya dia harus dicabut Tidak mau dia Kalau kita katakan Oke ini kan sebagai Oh barang enak kok Begitu Oh enak tau-tau Ini kita mereview lagi ke belakang ya Pak Untuk mendirikan satu klub bola ini kan memang harus modal dan lainnya Ini terkait owner Dan ketika di tengah jalan ada masalah begitu Artinya kita menyerahkan tanggung jawab ini Sepenuhnya balik lagi ke belakang ke owner begitu Pak Ada masalah administratif dan lainnya Pasti Itu pasti Bagaimana tidak pasti Kita itu baru Baru normal Itu 2014 Dari 2014 itu aja Kita dalam posisi normal yang bisa ditonton Bisa ada sponsor Dua klub Tidak bisa melanjutkan Waimena dan Persing Kenapa seperti itu Pak? Tidak ada sponsor Karena waktu 2013 Mereka kacar-kacar Mencoba bertahan sampai 2014 Mengembalikan kepercayaan publik Kepercayaan sponsor Kepada klub yang sudah dibangun dari bawah itu Tidak nututi Akhirnya Pak 2014 Walaupun dia bisa memenuhi syarat masuk ke ISL Setelah dilakukan verifikasi oleh Liga Tidak bisa ini kalau dipertahankan Kalau dipertahankan Akan berantakan lagi Akan terjadi nanti pemain yang tidak terbayar kontraknya Dan lain dan lain dan sebagainya Maka terpaksa Untuk yang akan datang Cuma 18 klub Karena yang 4 naik Degradasi Jadi 4 turun 2 hilang 4 yang periharaan Nusantara Naik sekarang ini Tidak bisa 20 lagi Seperti yang lalu Hanya 18 Oke Pak Dolaman Kalau kita lihat Sebenarnya kan tadi terkait aturan ya Ini juga ada mengacu pada Statut Tafifa Tapi ketika Bopi punya aturan juga Untuk menertibkan Artinya Ini kan Ada ketidak Mungkin bukan ketidakpatuhan Tetapi ketidaksepahaman ya Dalam mencermati aturan yang ada Begitu Bisa dikatakan begitu Pak? Tidak setuju Tidak kesepahaman Kita ini Tidak mungkin Tidak sepaham Kita sepaham Cuma Ini kan ada Ketenturan Nah Pak Nur Rahman ini Berkeinginan Gitu Kalau bisa Lebih cepat Lebih memenuhi syarat Oke baik Dan waktu kemarin itu Komunikasinya yang kurang intent Tapi setelah kita Komunikasi intent Gitu Ternyata kan sudah Oke Kita tertutup Di tanggal 20 Tapi insya Allah 4 April Tanpa perkecuali Sudah berangkat Saya bilang Ini klub Tidak bisa dengan serta-merta Kamu harus begini Tidak bisa begini Tidak usah Saya bilang Pak Nur Rahman Ini kita sebagai anak Dan Bapak ya Bagaimana kalau kita pakai sistemnya Meliter Jawa Itu istilahnya Kerikil anaknya batu Dipikir sama jalan Oke Pak Nur Rahman Bopi merasa dikesampingkan Atau seperti apa? Gini gini ya Yang siap dulu lah pertanyaannya deh Tadi dulu saya jawab dulu Jadi Semersinya tidak perlu ada dikotomi Di antara aturan yang diterapkan oleh Viva Betul AFC sama PSSI Berkait dengan persiap bolaan Dan peraturan yang diatur oleh pemerintah Berkait dengan bisnis Maksudnya ini dua hal yang memang agak berbeda Oleh tubuh yang sama Jadi kalau menyebut masalah persiap bolaan Mari kita bersepakat Tidak bisa diinterval oleh siapapun Itu pasti Viva AFC Sama PSSI Di dalam lapangan siap bola Di situ ada pemain Di situ ada wasit Di situ ada aturan Luasnya lapangan siap bola Luas jagawan Itu tidak boleh diatur oleh orang lain Pimpinan PSSI Itu tidak boleh Pemerintah langsung Ada Mayor Jendral Nuraman Perkara hebat Terus jadi ketomong Misalnya gitu Itu tidak boleh Sudah tidak boleh Itu intervensi Tapi Kalau bicara mengenai Manajemen pelaksanaan kompetisi Di mana BOPI Ikuti dalamnya itu Sebenarnya BOPI itu justru membantu Menunjukkannya loh aturannya Mari kita coba Semampu kita ikuti aturan ini Kita laksanakan sebagai Suatu barang usaha Panuraman Mohon maaf kita tahan dulu Ini kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Jamal Kami akan kembali Setelah judah pariwara Kami akan kembali